Hinaklana. Bab 140. Lenghou Tiong tetap menolak masuk Mokau. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara bentakan dan makian, 2-3 Tiang Loh tampak memimpin anak buahnya menggiring beberapa puluhan anak murid Ko San, Hoa San, Heng San, dan Tai San Pei naik ke atas situ. Anak murid Hoa San Pei memangnya tidak banyak, sedangkan sebagian besar jago-jago Ko San Pei, Heng PDF by Kang Jusi. San Pei dan Tai San Pei sudah mati terbunuh tadi, maka jumlah sisa mereka ternyata tinggal 7 likur saja alias 27 orang, bahkan semuanya tergolong bubeng siokat, jago-jago yang kurang terkenal, malahan hampir semuanya terluka. Keruan Y.I.M. Goheng merasa sebal, sebelum rombongan mereka mendekat, dengan gusar ia lantas membentak. Buat apa kawanan anjing tak berverguna itu? Bawa turun sana, lekas cepat Tiang Loh Tiang Loh itu mengiakan pula dan lekas-lekas menggiring tawanannya turun ke bawah puncak. Y.I.M. Goheng mencaci maki lagi beberapa kata, mendadak ia bergelak tertawa, katanya, Ngkau gak Tiang Pei ini boleh dikata kualat dan harus mampus, tanpa susah-susah, tidak perlu keluar tenaga, sedikitpun kita tak usah turun tangan, Tahu-tahu mereka sudah bunuh-membunuh dan mampus semua, sejak kini di dunia kangong takkan terdapat nama mereka lagi, Serem tak para tertua Tiang Loh Yang Sin kau membungkuk tubuh dan berseru, ya, berkat perbawa maha kau cu yang agung, Kawanan tikus celurut itu ternyata musnah dengan sendirinya, lalu Hiang Bun Tian berkata pula, Di antara Ngkau gak Tiang Pei hanya Hing San Pei saja yang paling menonjol yang lain daripada yang lain, Semua itu berkat pimpinan Leng Hau Chiang Bun yang bijaksana. Selanjutnya Hing San Pei dan Sien kau kita adalah orang sendiri, setubuh dan senapas, merasakan kebahagiaan bersama. Selamat kepada kau cu karena mendapatkan seorang kesatria muda yang berbakat, Tiada bandingannya sebagai pembantu utama, Y.I.M. Goheng bergelak tertawa, katanya, Ya, benar, ucapan Hiang Chosu memang tidak salah. Nah, saudara Cilik Leng Hau, mulai hari ini Hing San Pei kalian boleh dibubarkan saja. Para sutai dari golonganmu itu boleh dipilih secara bebas, Mau ikut Hekbok kah tentu akan kami sambut dengan tangan terbuka Atau kalau ingin tetap tinggal di Hing San sini juga tidak menjadi soal. Orang yang pernah tinggal di pavilion Hing San ini boleh dianggap sebagai pasukan pribadi Hau Kau Chu bagimu, Bagus bukan? Hahaha, begitulah ia lantas terbahak-bahak dengan suara keras hingga menggetar lembah gunung Dan menimbulkan kumandang suara yang tak berhenti-henti. Mendengar istilah Hau Kau Chu, Wakil Kau Chu, semua orang sama melengat, Tapi sejenak kemudian lantas terdengar suara sorak-sorai yang gemuruh, Dari segenap penjuru, berkumandanglah seruan, Leng Hau Utaihiap menjadi Hau Kau Chu Sien Kau kita, Sungguh bagus sekali selamatlah Maha Kau Chu mendapatkan seorang pembantu yang tepat selamat Maha Kau Chu. Selamat Hau Kau Chu hidup Maha Kau Chu, hidup Hau Kau Chu para anggota Tio Yang Sien Kau itu mengetahui Leng Hau Utaong adalah bakal menantu Seng Kau Chu, Kini secara terang-terangan telah disebut pula sebagai calon Hau Kau Chu, Maka kelak orang yang pasti akan menggantikan Yim Gero Heng tiada lain lagi kecuali Leng Hau Utaong pula, Apalagi mereka pun tawa tak Leng Hau Utaong yang ramah dan mudah diajak bicara, Kelak bila dianaik takhta menjadi Kau Chu tentu semua anak buahnya akan lebih aman daripada sekarang Yang setiap saat selalu khawatir ada kemungkinan difitnah orang atau takut bikin marah Seng Kau Chu dan dihukum mati. Selain golongan pertama itu, Sebagian di antara mereka adalah jago-jago Kang Ou yang dahulu pernah ikut Leng Hau Utaong menyerbu Sio Lim Si, Mereka sudah pernah berjuang bersama pemuda itu, Banyak di antaranya merasa utang budi pula padanya, Sebab itulah boleh dikata tiada seorang pun yang tidak gembira demi mendengar keputusan Yim Gero Heng tadi. Begitulah Hiang Bun Tian juga lantas mengucapkan selamat kepada Leng Hau Utaong, Katanya, selamatlah Hau Kau Chu, Marilah kita minum satu cawan dahulu sebagai ucapan selamat atas kehadiranmu ke dalam Seng Kau Kita, Habis itu kita akan minum lagi arak bahagia perkawinanmu dengan Yim Toa Sio Chia, Ini namanya urusan baik jadi berlipat, Rezeki datang berganda, Akan tetapi perasaan Leng Hau Utaong sendiri ternyata sedang bingung, Dalam hati kecilnya ia cukup sadar bahwa urusan ini sekali-kali tidak boleh jadi, Tapi tidak tahu kera bagaimana harus menolaknya, Terpikir olehnya bila mana dirinya menolak kehendak Yim Gero Heng, Hal itu berarti perjodohannya dengan ingin akan gagal dan putus pula. Dalam gusarnya bukan mustahil Yim Gero Heng akan membunuhnya malah. Bahwasannya kematian dirinya tidak menjadi soal, Tapi anak murid Hingsan P yang lain mungkin juga akan binasa semua di sini. Hal inilah yang membuatnya ragu-ragu. Harus tegas-tegas menolaknya sekarang atau menerimanya untuk sementara ini sampai anak murid Hingsan P sudah terhindar dari bahaya? Ia coba berpaling ke arah anak murid Hingsan P, Dilihatnya macam-macam sikap mereka, Ada yang berwajah gusar, Ada yang lesu tak bersemangat, Ada yang bingung kehilangan akal. Tiba-tiba terdengar salah seorang tiang los ragam kuning berseru, Di bawah pimpinan maha kaucu kita dengan huu kaucu baru yang bijaksana, Kita pasti dapat menumpah Xiaolin Pei, Memusnahkan Butong Pei, Tanpa diserang Kunlun Pei dan Godi Pei juga pasti akan runtuh dengan sendirinya, Sedang Jingsia Pei, Kong Tong Pei, Dan sebangsanya lebih-lebih tiada artinya lagi, Tak perlu disentuh juga akan jatuh sendiri. Hidup maha kaucu, Panjang umur seribu tahun, Memerintah Kang Ho selamanya. Hidup huu kaucu, Bahagialah untuk selamanya sebenarnya pikiran Leng Ho U Tiong menjadi kusut dan sukar menemukan pilihannya. Tapi demi mendengar sanjung puji tiang lo itu, Ia merasa bila dirinya terima kehendak yei emang kau heng itu, Maka setiap hari dirinya juga akan mendengar istilah sanjung puji yang lucu itu. Karena itu, tanpa terasa tertawa sendiri. Suara tertawanya itu jelas mengandung nada sinis, Nada mengolok-olok, Nada menghina, Hal ini dapat dipangkap oleh setiap orang yang punya pikiran jernih. Keruan seketika suasana di puncak Tiau Yang Hong itu menjadi sunyi. Leng Ho Chiang Bun, Hi Yang Bun Tian membuka suara, Kau Chu telah mengangkat K sebagai Hau Kau Chu, Itu berarti kedudukanmu di dunia perselatan hanya di bawah seorang saja dan di atas beratus ribu orang, Atas kemurahan hati Kau Chu itu lekas kau mengucapkan terima kasih kepada beliau, Sekonyong-konyong hati Leng Ho U Tiong jadi terbuka, Pikirannya menjadi terang, Tanpa ragu-ragu lagi ia terus berbangkit, Serunya lantang menghadap ke atas, Y.I.M. Kau Chu, Wampu ada dua persoalan ingin diutarakan kepada Kau Chu, Silakan bicara saja, Sahut Y.I.M. Engkau Heng dengan tersenyum. Pertama Wampu pernah menerima tugas berat dari ketua Hingsan Pei yang dahulu, Yaitu Ting Sian Sutai, Wampu diharuskan menjabat ketua Hingsan Pei, Selama ini Wampu merasa tidak dapat membawa kemajuan apa-apa bagi Hingsan Pei, Tapi juga pasti takkan membawa Hingsan Pei ke dalam Tiau yang singkau, Kalau sampai Wampu berbuat demikian, Kelak apakah Wampu ada muka buat bertemu dengan Ting Sian Sutai di alam baka? Inilah soal pertama. Soal kedua adalah urusan pribadi, Aku mohon kau Cusudi menjodohkan putri kesayanganmu sebagai istriku, Waktu mendengarkan Leng Houtiong menguraikan persoalan pertama tadi, Semua orang merasa khawatir Y.I.M. Engkau Heng akan marah mendadak dan urusan bisa menjadi retunyam. Tapi demi mendengar persoalan kedua yang dikemukakan itu, Seketika semua orang saling pandang dengan tertawa, Y.I.M. Go Heng terbahak-bahak, katanya, Soal pertama mudah saja diselesaikan, Kau boleh menyerahkan kedudukan ketua Hingsan Pei kepada salah seorang sutai. Kau sendiri masuk singkau, Soal Hingsan Pei akan ikut masuk atau tidak, Boleh dirundingkan lagi. Tentang urusan kedua, Bahwasannya kau dan Inging sudah cocok satu sama lain, Siapakah yang tidak tahu akan hubungan kalian yang akrab ini? Ya, sudah tentu aku mengizinkan dia menjadi istrimu, Kenapa kau masih sangsi lagi? Hahaha serentak orang-orang Tiaw yang singkah sama mengikuti suara Seng Kau Cu dan sama bergelak tertawa gembira. Leng Hau Tiong berpaling ke arah Inging, Dilihatnya kedua pipi si nona bersemu merah, Rasa girangnya tertampak jelas sekali. Sesudah semua orang tertawa gembira, Kemudian Leng Hau Tiong berkata dengan suara lantang, Banyak terima kasih atas maksud baik kau cu yang telah mengajak Wampua masuk ke dalam agama kalian, Bahkan memberi kedudukan sedemikian tinggi dan terhormat. Tapi Wampua sudah biasa hidup bebas, Seorang yang tidak dapat taat kepada peraturan, Kalau masuk agama kalian tentu pula akan membuat runyam urusan penting kau cu. Maka setelah kupikirkan masak-masak ku kira lebih baik kau cu menarik kembali keputusan kau cu tadi, Tidak kepala ngusarnya Y.I.M. Ingo Heng, Dengan ketusia berkata, Oh, jadikah sudah pasti tak mau masuk Sinkau ya? Begitulah sahut Leng Hau Tiong dengan tegas tanpa ragu-ragu sedikitpun. Keruan semua orang ikut tercengang mendengar jawaban itu. Segera Y.I.M. Ingo Heng berkata pula, Dalam tubuhmu pernah terhimpun macam-macam hawa murni orang lain, Baru saja penyakitmu sudah kumat, Maka untuk selanjutnya setiap 3 bulan atau setengah tahun 1 kali tentu akan kumat pula, Bahkan sekali makin hebat daripada kali yang lain, Dan untuk dapat memunahkan hawa murni yang menjadi penyakit dalam tubuhmu itu di seluruh dunia ini, Ini hanya aku seorang saja yang tahu caranya, Tentang hal ini memang dahulu kau cu sudah menyinggungnya ketika berada di B.W.E. Chang di Hang Ciu dahulu, Sahut Leng Hau Tiong. Wampu tadi sudah merasakan bagaimana akibat bergolaknya macam-macam hawa murni dalam tubuh itu, Rasanya memang benar-benar sangat tersiksa dan lebih baik mati saja daripada menderita. Tapi seorang laki-laki pengelana Kang O, soal mati hidup, senang dan susah adalah soal biasa, Seharusnya tidak perlu banyak dipersoalkan lagi, Hektometer, keras juga mulutmu, Jengek Y.I.M.I.G.O. Heng. Hari ini segenap hingsan pei kalian sudah berada dalam genggamanku, Umpama seorang pun takkan ku lepaskan atau satu pun tidak boleh turun dari gunung ini dengan hidup, Kukira hal ini semudah aku membalik telapak tanganku sendiri. Dengan kepandaian kau cu yang mahasisakti, Wampu percaya apa yang kau cu katakan memang mudah terlaksana, Sahut Leng Hau Tiong dengan tegas. Tapi biarpun hingsan pei terdiri dari kaum wanita semua, Menghadapi segala sesuatu selamanya juga tidak pernah gentar. Jikalau kau cu hendak membunuh kami, Biarlah kita berhadapan dahulu, Sampai matipun hingsan pei pantang mundur, Segera Gijing angkat tangannya memberi tanda, Serem tak anak murid hingsan pei sama berdiri di belakang Leng Hau Tiong. Kita semua hanya tahu menaati perintah Chiang Bun Jin, Matipun tidak gentar, Seru Gijing. Benar, matipun pantang mundur sahut para murid hingsan pei berbareng. Duh berseru juga, Betapapun jumlah musuh terlalu banyak dan jumlah kita hanya sedikit, Pula kita sudah masuk perangkap, Bila mana orang-orang Kang O mengetahui kei bagaimana hingsan pei menghadapi musuh tanpa gentar, Biarpun nanti kita harus mati juga akan meninggalkan nama yang harum, Y.I.M. Goheng menjadi besar, Ia berbalik terbahak-bahak sambil menengadah, Lalu serunya, jika sekarang aku membunuh kalian, Tentu aku akan dituduh telah menjebak kalian dan membuat susah kalian secara licik. Nah, Leng Hau Tiong, Boleh kau pimpin anak buahmu pulang ke hingsan, Dalam waktu sebulan aku sendiri pasti akan mendatangi kalian. Tak kalah mana bila di atas hingsan masih bisa tersisa seekor anjing atau seekor ayam yang hitam, Anggaplah aku orang sia I.I.M. ini yang tidak becus hidup maha kau cu. Panjang umur seribu tahun memerintah Kang O selamanya. Bunuh habis orang hingsan pei, Anjing ayam pun tak terkecuali demikian orang-orang tiaw yang sinka sering tak bersorak gemuruh. Dengan kekuatan dan pengaruh tiaw yang sinka sekarang, Apakah pihak hingsan pei akan dimusnahkan di hingsan sendiri atau sekarang juga dibunuh habis, Selisihnya hanya soal waktu saja dalam perjalanan ke hingsan. Tak peduli pihak hingsan pei akan pulang ke hingsan untuk mengatur penjagaan pertahanan Tuh pihak tiaw yang sinka pasti mampu membunuhnya hingga habis bersih. Dahulung kau gak tiam pei bermusuhan dengan tiaw yang sinka yang disebut mo kau oleh mereka, Kelima aliran bahu-membahu dan bantu-membantu, Aliran mana ada kesulitan, Empat aliran yang lain segera memberi bantuan, Meski begitu, Selama berpuluh tahun paling-paling juga cuma dapat bertahan saja. Walaupun di antara kelima pei itu berturut-turut timbul juga tunas-tunas baru dan pimpinan baik, Ada juga rencana akan memusnahkan tiaw yang sinka sekaligus, Tapi selama ini belum pernah berhasil, Bahkan mengalahkannya pun tidak. Apalagi sekarang engkau gak tiam pei hanya tinggal hingsan pei, Dengan sendirinya tidak mampu melawan kebesaran tiaw yang sinkau. Tentang ini orang-orang hingsan pei cukup tahu diri, Begitu pula orang-orang tiaw yang sinkau juga tahu. Ucapan Y.I.M. Goheng akan membabat orang-orang hingsan pei secara habis-habisan, Bahkan seekor anjing dan seekor ayam juga takkan dibiarkan hidup, Ancaman ini sesungguhnya bukan omong besar belaka. Padahal di dalam hati Y.I.M. Goheng kini sudah ada perhitungan tertentu, Ia pikir meski ilmu pedang lengouti yang sangat liai, Tapi seorang diri betapapun kekuatannya terbatas, Hingsan pei boleh dikata tiada artinya lagi baginya. Yang justru menjadi pertimbangan Y.I.M. Goheng sebenarnya adalah Siow Lim pei dan Butong pai. Menurut perhitungan Y.I.M. Goheng, Setelah Lengho Utiong pulang ke Hingsan, Tentu dia akan minta bantuan kepada Siow Lim dan Butong, Dan kedua pai besar ini tentu juga akan mengirim jago-jago pilihan untuk membantunya. Dalam keadaan demikian ia justru tidak menyerang ke Hingsan, Sebaliknya secara mendadak ia akan menyerbu Butong San, Ia akan memasang tiga perangkap pula di antara jalanan Siow Sip San, Pegunungan tempat Siow Lim si berdiri, Ke Butong San. Jarak Butong San dan Siow Lim si hanya beberapa ratus lih saja, Kalau Butong Pai ada kesukaran, Tentu Siow Lim pei yang berdekatan itu yang akan dimintai bantuan. Sedangkan pada saat itu sebagian jago pilihan Siow Lim si telah dikirim ke Hingsan, Sisanya pasti akan keluar semua untuk membantu Butong Pai. Dalam keadaan demikian pihak Tiow yang singka sekaligus akan membobol dulu pangkalan kuat Siow Lim pei, Siow Lim si akan dibakar, Habis itu perangkap yang telah dipasang serentak berbangkit memotong barisan musuh, Digempur dari muka dan belakang, Tentu para padri Siow Lim si yang hendak menolong Butong Pai itu akan terbasmi seluruhnya. Habis itu barulah Butong San akan dikepung, Tapi tidak lantas melancarkan serangan. Dia sengaja menunggu bila jago-jago Siow Lim pei dan Butong Pai yang pergi membantu Hingsan pei itu menerima berita buruk dan bergegas-gegas kembali ke Butong San, Dalam keadaan pihak mereka lelah dan pihak sendiri penuh tenaga itulah akan dilakukan sergapan di tengah jalan dan hasilnya pasti sangat memuaskan. Habis itu soal menyerang Butong San dan menumpas Hingsan boleh dikata akan terlaksana dengan sangat mudah. Betapa tajam otak ye ye menggoheng dan liai tipu dayanya sungguh jarang terdapat di dunia persilatan selama beratus-ratus tahun ini, Dalam sekejap saja dia sudah menentukan tipu apa yang bakal digunakan untuk menumpas Butong dan Siow Lim pei, Dua aliran persilatan yang terbesar dan musuh yang terbesar. Menurut perhitungannya, siasatnya ini 9 dari 10 bagian pasti akan berhasil. Jadi penolakan Leng Ho U Tiong akan masuk agamanya meski membuat malu padanya di hadapan anak buah sendiri, Tapi lantaran itu juga tujuan Tio Yang Sienkau akan mencaplok aliran-aliran persilatan lain dan memerintah Kang Ou untuk selamanya akan menjadi terkabul, Maka betapa rasa girang ye ye menggoheng sungguh sukar dilukiskan. Air mati Inging sudah sejak tadi berlinang-linang di kelopak matanya, kini tak tertahan lagi lantas bercucuran. Jika aku ikut kau ke Hingsan berarti aku tidak berbakti kepada orang tua, kata Inging dengan terisak-isak. Kalau aku mengingkari kau, berarti pula aku tidak setia. Bakti dan setia sukar tercapai bersama. Engkau Tiong, oh, engkau Tiong, sejak kini janganlah kau memikirkan diriku, sebab, kenapa tanya Leng Ho U Tiong? Sebab jiwamu toh takkan lama lagi dan aku pun pasti takkan hidup lebih lama seharipun daripadamu, kata Inging. Ayahmu sudah berjanji sendiri akan menjodohkan kau kepadaku, beliau adalah kau cuma habijaksana, mana boleh tidak pegang teguh akan janjinya sendiri? Biarlah sekarang juga aku menikahi kau di sini, saat ini juga kita akan terikat menjadi suami istri, Inging menjadi melengat. Meski dia sudah kenal Leng Ho U Tiong sebagai pemuda petualang yang berani berkata berani berbuat, tapi tidak pernah menduga akan bicara belak-belakan demikian di hadapan orang banyak. Keruan ia menjadi kikuk, air mukanya menjadi merah, sahutnya, mana, mana boleh jadi begini Leng Ho U Tiong terbahak-bahak, katanya, jika begitu bayarlah kita berpisah saja sekarang, Ia pun cukup kenal pikiran Inging, pada waktu Y.I.M. Ingo Heng menggempur Hingsan nanti dan dirinya terbunuh maka si Nona juga pasti akan membunuh diri untuk mengikutnya di alam bakar, hal ini sudah pasti akan terjadi dengan sendirinya, betapapun sukar dicegah. Tapi kalau sekarang si Nona mau meninggalkan pandangan kolot umumnya dan bersedia menikah padanya di atas Tiao Yang Hong ini juga, dengan demikian kedua orang akan sama-sama masuk Hingsan Pei. Cukup beberapa hari saja mereka menikmati kebahagiaan sebagai pengantin baru, habis itu kedua orang akan mati bersama dan mereka pun tidak perlu menyesal lagi akan hidup mereka. Namun hal ini sesungguhnya memang terlalu luar biasa dan menyimpang daripada adat istiadat umum, tidaklah menjadi soal bagi petualang seperti diriku ini, tapi pasti takkan diperbuat oleh Y.I.M. Toa Syochia yang masih taat kepada adat ini, apalagi jika jadi demikian tentu si Nona akan menanggung nama jelek sebagai putri yang membangkang dan tidak berbakti kepada orang tua. Karena pikiran itulah Leng Ho Utiong lantas bergelak tertawa pula, ia lantas memberi hormat kepada Y.I.M. Ngo Heng, lalu memberi salam pula kepada Hiang Bun Tian dan para Tiang Lo sekeliling situ, serunya, Leng Ho Utiong akan menantikan kunjungan kalian di Kian Seng Hang habis berkata ia terus putar tubuh dan melangkah pergi. Nanti dulu tiba-tiba Hiang Bun Tian berseru. Ambilkan arak. Leng Ho Utiong, hari ini kita harus minum sepuas-puasnya, mungkin kelak tiada kesempatan lagi, bagus, bagus. Hiang Toa Ko memang benar-benar kawan sepaham akan kegemaranku sahut Leng Ho Utiong dengan tertawa. Kedatangan Tio Yang Seng Kau Kehoasan ini segalanya telah diatur dengan rapi, termasuk pula segala macam perbekalan yang perlu. Maka begitu Hiang Bun Tian minta arak, segera anak buahnya membawa beberapa guci arak ke hadapannya, tutup guci dibuka dan arak lantas dituang ke dalam mangkuk. Tanpa banyak omong Hiang Bun Tian dan Leng Ho Utiong lantas adu mangkuk dan sama-sama menghabiskan isi satu mangkuk. Tiba-tiba di antara orang banyak tampil seorang tua pendek gemuk, ternyata lo tau cu adanya, serunya, Leng Ho Utiong, Budi pertolonganmu dahulu tak pernah kulupakan untuk selamanya, biarlah sekarang aku pun menyuguhkan satu mangkuk padamu. Habis berkata ia pun adu mangkuk dan minum bersama Leng Ho Utiong. Padahal lo tau cu hanya seorang keng ou yang hidup bebas, kedudukannya sudah tentu tak bisa disejajarkan dengan Hiang Bun Tian, kini Leng Ho Utiong tegas-tegas menolak masuk Tio Yang Seng Kau. Secara terang-terangan ia telah memusuhi Yei Emeng Kau Heng pula, tapi orang keng ou yang tiada ternama sebagai lo tau cu juga berani menyuguh harak kepada Leng Ho Utiong, hal ini berarti pula dia berani melawan kehendak Yei Emeng Kau Heng, bukan mustahil sebentar lagi jiwanya akan melayang. Tapi dia ternyata lebih berat kepada rasa setia kawan daripada jiwa sendiri, terang ia tidak memikirkan mati atau hidupnya sendiri lagi. Begitulah para kesatria menjadi kagum juga melihat keberanian lo tau cu itu. Maka menyusul Coh Jan Jiyu, Ke Busi, Nah Hang Hang, dan kawan-kawannya satu per satu juga tampil ke depan untuk mengadu mangkuk arak dengan Leng Ho Utiong. Sama sekali Leng Ho Utiong tidak menolak subuhan mereka, setiap mangkuk ia minum habis sehingga berpuluh mangkuk arak telah ditenggaknya dan nyatanya kawan-kawan yang ingin minum bersama dia masih terus antrek tak terputus-putus. Alangkah besar hati Leng Ho Utiong melihat betapa care, teman-teman itu menghargai dirinya, ia merasa hidup ini tidaklah sia-sia, segera ia angkat tinggi-tinggi mangkuknya dan berseru lantang, terima kasih atas maksud baik kawan-kawan sekalian, sayang kekuatanku minum terbatas, hari ini aku tidak sanggup minum lagi lebih banyak. Biarlah lain hari bila kawan-kawan ikut menyerbu ke Hingsan, aku akan menunggu kalian di kaki Hingsan dengan arak-arak enak, disitulah kita boleh minum sepuas-puasnya, habis itu baru kita bertempur sembari berkata, isi mangkuknya lantas ditenggaknya pula. Leng Ho Utiong pun sungguh seorang yang suka bicara belak-belakan seru para kesatria berbareng. Ya, kalau sudah kenyang minum dan mabuk barulah kita bertempur serabutan, menarik juga tentunya demikian ada yang menambahkan. Lalu Leng Ho Utiong membuang mangkuknya, dengan berjalan sempoyongan ia lantas turun ke bawah gunung diikuti oleh Giho, Gi Jing, dan anak murid Hingsan Pei yang lain. Di waktu para kesatria sedang minum arak bersama Leng Ho Utiong, Ye Eming Goheng ternyata tersenyum-senyum saja, tapi di dalam hati ia sedang membuat rekaan secara terperinci akan siasatnya menggempur Siow Lin Pei dan Bu Tong Pei nanti. Terutama Kher bagaimana harus pura-pura menyerang Hingsan untuk memancing bantuan Siow Lin Pei dan Bu Tong Pei, ia pikir rencananya itu harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan curiga pihak lawan yang terkenal tidak kalah cerdiknya itu. Dan ketika Leng Ho Utiong turun ke bawah dalam keadaan mabuk, maka rencana dalam batinnya juga sudah selesai dibentuk, hanya tinggal pelaksanaannya saja. Selain itu juga terpikir olehnya, kawanan bangsa ini berani menyuguhkan arak kepada Leng Ho Utiong di hadapanku, perbuatan mereka harus diberi hukuman secara setimpal, biarlah utang mereka ini ku catat dahulu, kini aku masih memerlukan tenaga mereka, nanti kalau Siow Lin Pei, Bu Tong Pei, dan Hingsan Pei sudah kutumpas seluruhnya, maka orang-orang yang menyuguh arak kepada Leng Ho Utiong ini pasti akan menerima ganjarannya, tiba-tiba terdengar hiang buntian berseru, dengarkan, kawan-kawan. Bahwasannya Maha Kau Chu sudah tahu kebandelan Leng Ho Utiong dan tidak tahu maksud baik orang, tapi Kau Chu masih coba membujuknya dengan ramah tamah, semua ini jelas disebabkan kebesaran jiwa Kau Chu, suka kepada orang berbakat. Tapi sebenarnya masih ada suatu maksud yang mendalam yang tak bisa dipahami oleh orang kasar sebagai Leng Ho Utiong itu. Kini tanpa susah-susah kita telah dapat menumpas Kau San, Kai San, Ho A San, dan Hingsan Pei, seterusnya Tiaw Yang Sin Kau pasti akan lebih termashur, lebih terhormat, lebih disegani benar. Hidup Maha Kau Chu. Semoga panjang umur dan memerintah Kang Ong selamanya teriak orang banyak dengan bergemuruh. Setelah suara teriakan orang-orang itu meredah, kemudian Hiang Buntian melanjutkan, di dunia perselatan sekarang tinggal Siaw Lin dan Bu Tong Pei, kedua Pei yang masih tetap merupakan ancaman bagi kau kita. Untuk ini Kau Chu sengaja atur siasat bagus, pilihannya jatuh pada diri Leng Ho Utiong, melalui bocah itu kita akan dapat sapu bersih Siaw Lin Pei dan menumpas Bu Tong Pei. Perhitungan Kau Chu Maha Jitu, rencananya sangat rapi. Beliau sudah menduga pasti Leng Ho Utiong tak mau masuk kau kita dan kini ternyata benar, bocah itu menolak bujukan Kau Chu. Bahwasannya kita menyuguhkan arak kepada Leng Ho Utiong, hal ini pun merupakan salah satu siasat Kau Chu, oh, kiranya begitu seru orang banyak. Lalu beramai-ramai mereka berteriak lagi. Hidup Maha Kau Chu kita, panjanglah umur beliau seribu tahun, memerintah Kang Ong selamanya Hiang Buntian yang sudah bergaul berpuluh tahun dengan Yiem Ngkou Heng, maka ia cukup kenal pribadi Seng Kau Chu, bahwasannya tadi terdorong oleh rasa persaudaraan, tanpa pikir dirinya menyuguhkan arak perpisahan kepada Leng Ho Utiong, hal ini tentu tidak disukai oleh Yiem Ngkou Heng. Bagi dirinya masih tidak menjadi soal, mengingat hubungan baik Seng Kau Chu padanya, tapi orang-orang lain seperti Loto Chu, Choh Jian Jiu, dan sebagainya juga ikut-ikutan menyuguhkan arak kepada Leng Ho Utiong, perbuatan itu bukan mustahil akan mendatangkan bencana bagi jiwa mereka. Apalagi dilihatnya air muka Yiem Ngkou Heng sebentar terang sebentar guram tak tentu, maka ia lantas sengaja mengarang suatu rentetan kata-kata Sanjung Puji untuk menutupi kejadian tadi, harapannya dengan ucapannya itu dapatlah menolong Loto Chu dan lain-lain dari kematian. Sebab dengan ucapan-ucapan Hyang Bun Tian tadi, bukan saja sama sekali tidak mengurangi wibawa Yiem Ngkou Heng, bahkan menjunjung tinggi kepemimpinannya yang hebat. Dan ternyata Yiem Ngkou Heng menjadi senang sekali mendengar kata-kata Hyang Bun Tian itu, diam-diam ia mengakui betapapun Hyang Bun Tian tidak sia-sia sebagai tangan kirinya, pembantu utama yang terpercaya dan nyatanya dia pula yang paling dapat memahami isi hatinya. Tapi meski dia tahu aku ingin menyapu bersih Siao Lin Pei dan menumpas Butong Pei, bagaimana caranya dan siasat yang telah kuatur terang ia tak dapat menerkanya. Siasatku ini akan ku jalankan selangkah demi selangkah, sebelum dilaksanakan, Hyang Chosu sekalipun takkan ku beritahu secara terperinci. Demikianlah pikir Yiem Ngkou Heng. Dalam pada itu seorang Tiang Lo berseru pula, dengan kepemimpinan Maha Kau Chu, segala urusan besar di dunia sudah lama berada dalam perhitungan beliau, apa yang beliau katakan tentu tidak salah, apa yang beliau perintahkan segera kita kerjakan juga, pasti takkan keliru, ya, asalkan sebuah jari Maha Kau Chu bergerak segera kita lakukan apapun perintahnya, ke lautan api atau ke dalam minyak mendidih juga kita takkan menolak, sambung seorang lagi. Kau Chu Maha Bijaksana, baik kepintarannya maupun ketangkasannya tiada bandingannya baik oleh kaum jerdik pandai dan nabi sekalipun dari zaman dahulu kalah sampai sekarang, teriak seorang Tiang Lo yang lain. Dan begitulah keadaan menjadi riuh ramai oleh teriakan Semoyan dan Sanjung Puji yang tak terputus-putus diselang-seling dengan sorakan, hidup Kau Chu. Panjang umur seribu tahun, memerintah Keng Ho selamanya. Hancurkan Siow Lin Si, sapu bersih butong pei menghadapi sorak-sorai anak buahnya itu, walaupun Yiem Engkau Heng tahu juga bahwa Sanjung Puji itu terkadang berlebih-lebihan dan tidak masuk di akal, akan tetapi di dalam hati kecilnya ia merasa puas, merasa syur. Dengan wajah berseri-seri ia lantas berbangkit dari tempat duduknya. Melihat Seng Kau Chu berdiri, semua orang serentak mendekam ke bawah memberi sembah. Dalam sekejap saja suasana di atas Tiau Yang Hong berubah menjadi sunyi-senyap. Yiem Go Heng terbahak-bahak, katanya, semoga keadaan abadi seperti ha, sampai di sini tiba-tiba suaranya berubah serak. Ia coba mengerahkan tenaga dan mengatur napas, ia hendak mengucapkan hari ini yang belum sempat tercetus dari mulutnya itu, tapi dada terasa kejang, betapapun kata-kata itu sukar diucapkan. Dengan tangan kanan menahan dada, ia berusaha menekan darah panas yang telah naik ke tengah kerongkongannya, terasa kepala pusing dan mati berkunang-kunang silau oleh cahaya matahari.